Siapa yang sangka Dari hanya berjalan-jalan malam Dan berniat untuk mencari makan dan udara segar Malah berhujung mimpi buruk Namaku Tony Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung Saat ini kegiatanku adalah menyusun skripsi Ya beberapa dari bahan skripsiku sudah kukumpulkan Tinggal menyusunnya Namun kadang ada kalah kebosanan Dan muncul di tengah-tengah pengerjaan skripsiku itu Satu malam Saat itu memang ku ingat malam Jumat Aku beranjak dari kosanku yang ada di sekitaran di Pati Ukur Untuk mencari makan dan sekedar udara segar Karena mumet dengan Segala tulisan-tulisan bahan skripsiku itu Awalnya aku mencoba mengajak temanku Cuman Temanku terlihat sedang sibuk bersama teman-teman yang lain Mabar dan pusring Aku pun mengendalai motorku Keluar dari kawasan di Pati Ukur Ketika itu Jam menunjukkan jam setengah dua belas malam Beberapa dari Penjual makanan Ada yang buka dan ada juga yang tutup Aku coba cari Makanan apa yang bisa kumakan malam itu Namun sialnya Ketika ada yang buka pun Ternyata sudah habis Dan sedang beres-beres Gak biasanya Sampai aku pun terus mencari Hingga sampailah Aku di sekitaran dagu Yang lurus lagi Bisa dibilang dagu atas Entah apa yang dipikiranku saat itu Mencari makan sampai ke daerah sana Sudahlah Sampai akhirnya Aku bertemu dengan tukang nasi goreng Yang saat itu sedang mangkal Aku pun berhenti Dan memesan nasi goreng saat itu Ketika aku perhatikan Tukang nasi goreng dengan gerobak dorongnya ini Bangkal di tempat yang cukup sepi Bukan di tempat keramaian Atau biasanya Aku temukan di depan minimarket Misalnya Atau tempat yang terang Tapi dia malah mangkal di tempat yang Sepi Gelap Bahkan di sekitarnya bisa dibilang Ada lahan kosong Pohon-pohon Ya Aneh Atau mungkin sebenarnya dia tidak mangkal Tapi sedang istirahat sejenak Karena jalan kan cukup menanjak Di daerah sana Aku pun iseng bertanya Mang Udah lama Mang jualan disini Gak takut apa Mang Malem-malem jam segini Lewat tempat sepi gini Tukang nasi goreng itu Sambil mengoseng-moseng nasi Dia menjawab Takut apa Lalu aku pun Menjelaskan maksudku Ya maksudnya Takut digangguin setan Tambah malem jumat nih Iya kan Ah Setan A sendiri Gak takut apa Jalan tengah malem Pakai motor Beli nasi goreng di tempat sepi Gak takut Hei si Mang Malah ngebalikin Takut apa maksudnya Mang Begal Atau apa Setan Setan ya Aduh Aduh Saya sih seumur hidup Gak pernah ketemu Mang Yang kayak gimana Si setan itu Yah yang pasti-pasti aja Mang Jaman sekarang Mak Kayaknya yang gitu-gitu Juga gak ada kali ya Emang Mang sendiri Pernah liat Mang Kalau iya Kayak gimana Mang Yang kayak gini Astaga Tiba-tiba saja Tukang nasi goreng itu Membalikan badannya Melihat ke arahku Dan Kulihat Kedua bola matanya Tidak ada Yah Matanya bolong Dan Mengeluarkan darah Di sekitar matanya Terdengar suara Lelaki terkeke-keke Menertawaiku Buru-buru Seketika itu Aku langsung Membawa motorku Dan Dan pergi Secepat kilat Meninggalkan Tempat itu Ketika aku tengok Lagi ke belakang Gerobak Yang awalnya Kulihat Tadi itu Sekarang tidak ada Hanya jalanan gelap Dan Tidak ada cahaya Sama sekali Jantuhku Berdegup kencang Sangat jelas Kulihat Sosok itu Berujud Seakan-akan Seperti Manusia Tapi dengan Dengan wajah Yang pucat Tadi Dan Tidak mempunyai Bola mata Buru-buru Aku langsung Kembalikan Ke kosanku Sampai di kosan Kurang lebih saat itu Sudah lewat Tengah malam Teman-temanku Melihatku Yang Yang pucat Dan panik Mereka bertanya Kenapa Kubilang Aku lihat Ada tukang Nasi goreng Tidak mempunyai Bola mata Kontan Mereka Menertawaiku Menganggap Kubercanda Aku pun Ingin Menganggap Ini Hanya Lelucon Tapi Nyatanya Jelas Kulihat Aku pun langsung Masuk ke kamar Menutup pintuku Mencoba Menenangkan Diri Seakan Masih Tidak percaya Bahwa apa Yang kulihat itu Benar-benar Nyata Aku Aku Coba Mengatur Nafasku Tak lama Terdengar Suara ketukan Pintu Aku Langsung Membuka Pintu itu Tapi Tidak ada Siapa-siapa Dan di Lantai Bawah Depan Pintu Kulihat Tidak Satu Kandung Plastik Berwarna Hitam Aku pun Mengambilnya Dan ketika Kulihat Isinya Itu Adalah Satu Bungkus Nasi Goreng Yang Masih Panas Aku pun Langsung Pergi Ke arah Kamar Temanku Yang Lain Dan Berkata Ini Ini Siapa Yang Jail Nih Naruh Nasi Goreng Di Depan Pintu Mereka Sebuah Nampak Kebingungan Dan Berkata Tidak Ada Yang Menyimpan Bungkus Nasi Goreng Di Depan Pintu Kamarku Tapi Salah Satu Temanku Bilang Tadi Memang Ada Yang Nganterin Nasi Goreng Itu Dan Berdiri Di Depan Pintu Kamarku Temanku Sempat Melihat Dan Dia Bilang Seorang Laki-laki Rambutnya Agak Sedikit Ikal Seleher Memakai Baju Warna Coklat Dan Celana Hitam Badannya Kurus Iya Sepertinya Itu Tukang Nasi Goreng Yang Mengantarkan Nasi Goreng Pesananku Kedepan Kamar Dan Ciri-Ciri Yang disebutkan Temanku itu Membuat Bulu kuduku Berdiri Merinding Karena Itu Adalah Sosok Tukang Nasi Goreng Yang Kulihat Sebelumnya Dan Dia Kini Tahu Dimana Tempat Kud Tinggal Kulihat 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 Kulihat